Pemirsa Jambi TV, tahun ini pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jambi akan menggelontorkan bantuan peremajaan kelapa dalam seluas 490 hektare di Kabupaten Tenggung. Program peremajaan kelapa dalam ini khusus bagi kelapa yang berusia di atas 30 tahun atau yang tidak lagi produktif. Rumahnya kelapa dalam ini berada di pesisir-pesisir wilayah Kabupaten Tenggung Timur yang sering terkontaminasi air asin. 490 hektare berprogram peremajaan kelapa dalam ini dari 430 hektare bantuan dari pemerintah pusat dan 60 hektare bantuan dari APBD Provinsi Jambi. Bantuan program kelapa dalam ini diliputkan untuk 10 kelompok tani dengan jumlah anggota kelompok tani berjumlah 266 petani terdiri dari 3 kecamatan. Meliputi kecamatan Mendahara, kecamatan Muara Sabak, Timur, dan kecamatan Kuala Jambi. Program peremajaan kelapa dalam ini diharapkan mampu meningkatkan produksi kelapa dalam untuk beberapa tahun ke depan. Untuk diketahui, luas lahan kelapa dalam di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini hampir 43% dari luas kelapa dalam yang ada di Provinsi Jambi. Demikian dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Agus Rasau melaporkan.